Breaking News Kompas TV dari aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada masih bersama Anda saudara ini adalah gambar terkini dari Bandung. Masa menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Jawa Barat memprotes revisi Undang-Undang Pilkada yang diputuskan oleh Badan Legislasi DPR RI pada hari Rabu kemarin. Masa ini berasal dari sejumlah kelompok baik mahasiswa, elemen buruh maupun koalisi masyarakat sipil. Dalam kondisi terkini di depan gedung DPRD Jawa Barat, kalau kita lihat masa aksi berasal dari sejumlah universitas atau sejumlah kampus. Aliansi masa ini menyampaikan aspirasi mereka untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Sembil menyuarakan aspirasinya berusaha untuk bertemu dengan perwakilan dari DPRD Jawa Barat. Mereka juga membawa sepanduk bertuliskan Tagar, kawal putusan MK. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida gambarkan kepada kami kondisi terkini di sana, Vida. Ini adalah suasana terkini dari aksi demonstrasi mahasiswa di kota Bandung, tepatnya di depan gedung DPRD Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat. Dimana yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini adalah aksi atau eskalasi dari aksi mahasiswa yang terlihat meningkat. Kita bisa bilang ini adalah aksi-aksi yang cukup kemudian menegangkan, karena di sini memang sejumlah petasan ini dibakar oleh sejumlah mahasiswa. Dan juga bisa Anda lihat tadi ini adalah ledakan atau suara ledakan dari mercon atau petasan yang memang dibawa oleh oknu mahasiswa yang memang dilemparkan ke dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain tadi adanya sejumlah ledakan dari mercon atau kembang api, Ini juga yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah melempari gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan batu-batu yang kami bisa lihat ukurannya ini adalah ukuran besar, karena memang lebih besar daripada kepala tangan. Tapi kalau dilihat di sini, saudara, mahasiswa di sini terbagi dengan dua pihak begitu ya. Satu yang memang dengan aktif melempari gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan sejumlah batu dan juga petasan ledakan mercon, dan yang lainnya lagi ini menahan mahasiswa lainnya yang melakukan aksi tersebut untuk tidak melakukan aksi tersebut, dan juga kemudian menenangkan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan anarkisme tersebut, dan mengingatkan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan anarkisme tersebut untuk tidak terprovokasi dan tidak melanjutkan tindakan anarkismenya. Ini sudah pukul setengah empat, saudara, dan aksi demonstrasi ini sudah dimulai sejak pukul sebelas. Itu artinya sudah sekitar empat setengah jam. Di sini, di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, mahasiswa ini melakukan aksinya dengan sejak siang tadi, tepatnya sejak pukul sebelas, ini tak henti-hentinya kemudian melakukan orasi, dan juga menyampaikan mursi atau tuntutan mereka di hadapan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya ini terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang rencananya ini akan dilakukan atau ditarikurnakan oleh DPR Republik Indonesia. Dan yang sedang Anda saksikan ini, saudara, ini adalah pembakaran ban. Tadi sebetulnya tidak hanya ban saja, saudara, yang kemudian dilakukan pembakaran oleh para mahasiswa. Kami pantau sejak siang hari tadi, ada sejumlah spanduk dari calon wali kota, yang juga diturunkan oleh mahasiswa yang beraksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga dilakukan pembakaran di jalan sembari melakukan orasi. Dan tadi, selain itu, ada juga sejumlah pembakas jalan yang juga dilakukan pembakaran oleh sejumlah mahasiswa yang melakukan aksinya. Dan tadi, saudara, mahasiswa ini juga dengan aktif begitu ya, membawa sejumlah spanduk dan juga seruan-seruan, di mana isinya ini adalah kemudian menuntut keadilan. Terutama terkait dengan apa yang belakangan dilakukan terkait adanya kemudian revisi undang-undang pilkada. Dan saat ini masih berlangsung. Dan saat ini masih berlangsung, saudara, ini adalah kemudian aksi dari mahasiswa yang masih terus melakukan aksinya. Dan kalau Anda lihat, saat ini yang dilakukan apa saja yang bisa dilemparkan ke dalam. Tadi kami juga lihat pelemparan dari bambu ke dalam gedung DPRD. Dan bahkan kalau kami pantau, ada sejumlah mahasiswa yang kemudian melakukan pemanjatan dari gedung DPRD Provinsi Jawa Barat mencoba untuk masuk dari sebelah kanan pintu masuk dari gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Meskipun sebetulnya kawat berduri ini sudah dijabarkan atau dipasang mengelilingi pagar dari gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Bahkan yang baru saja dilakukan ini adalah melakukan pembakaran tepat di depan pagar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, namun di bagian dalamnya, bukan di bagian luarnya. Dan ini yang masih terus berlangsung, saudara, eskalasinya semakin sore, semakin siang, ini semakin banyak juga mahasiswa yang berdatangan. Ini menunjukkan sikap jengahnya begitu ya terhadap kemudian DPR Republik Indonesia atau DPR RI terkait kemudian Revisi Undang-Undang Pilkada. Dan yang menarik, saudara, ini juga yang disuruhkan oleh mahasiswa atau yang dikhawatirkan oleh mahasiswa, ini adalah terkait berkaca dari beberapa waktu lalu tepatnya jelang pemilihan presiden tahun 2024 di mana saat itu ada revisi atau ada putusan MK yang sangat kemudian dikritisi oleh publik dan juga dari aliansi mahasiswa begitu ya. Dan tadi juga sempat kami lihat adanya mahasiswa yang melemparkan bom Molotov ke arah pagar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya satu, ini dua bahkan bom Molotov yang sudah dilemparkan ke dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan hingga sejauh ini kami belum melihat, kami belum pantau adanya pergerakan dari kepolisian untuk kemudian menurunkan eskalasi dari mahasiswa hingga saat ini. Kembali ke Anda, Fida. Ini jadi menarik ya dari sejumlah daerah yang hari ini menggelar aksi demo menolak revisi undang-undang pilkada Bandung jadi berbeda karena hari ini juga wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia di sisi lain menggelar agenda untuk berkunjung ke pasar baru di kota Bandung di satu sisi seperti yang terjadi, yang saat ini terjadi juga di depan gedung DPRD adalah aliansi dari mahasiswa yang menggelar aksi untuk penolakan pengesahan revisi undang-undang pilkada yang menyalahi putusan dari Mahkamah Konstitusi artinya ini ada dua sisi yang terjadi di kota Bandung hari ini begitu ya, Fida. Ya, betul sekali. Di mana hari ini Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan juga Gibran Raka Buming Raka ini juga ada agenda untuk berkunjung ke Bandung. Dan tadi sebetulnya saudara dari mahasiswa yang melakukan orasi ini juga dalam orasinya juga menantang dalam tanda kutip atau bahkan meminta Gibran untuk hadir kemudian di tengah-tengah aksi ini untuk kemudian bisa melakukan perbincangan begitu ya untuk dengan mahasiswa terkait dengan hari ini agendanya. Dan ini bisa dilihat saudara bagaimana hingga saat ini masih tidak berhenti lemparan batu lalu juga bahkan sejumlah aksi pembakaran ini terus dilakukan oleh para mahasiswa di depan gedung DPR di Provinsi Jawa Barat. Tadi kami tim Kompas TV juga dalam agenda Gibran ke Kota Bandung tepatnya ke Pasar Baru ini juga sempat menanyakan begitu ya sempat mencoba menanyakan terkait bagaimana kemudian pendapat dari Gibran Raka Buming Raka terkait putusan MK dan juga revisi UU Pilkada bagaimana tanggapannya namun hingga saat ini belum kami dapatkan begitu ya saudara seperti apa tanggapan dari Gibran Raka Buming Raka atas kemudian hal ini utamanya terkait banyaknya masyarakat atau publik yang kemudian menentang terkait kemudian revisi Undang-Undang Pilkada yang saat ini tengah dibahas atau bahkan berencana untuk diputuskan oleh DPR Republik Indonesia Fida Fida kami juga tetap mengingatkan Anda untuk tetap bisa menjaga keselamatan kalau meliput agenda dari demo revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPRD Jawa Barat Fida ini artinya pendebalan personil apakah dilakukan atau jadi opsi bagi aparat gabungan yang berjaga di depan gedung DPRD Jawa Barat Fida ya untuk hingga saat ini saudara kami masih belum juga melihat ada pergerakan pengamanan yang dilakukan oleh polisi tapi tadi kami juga sudah melihat bagaimana kemudian apel keamanan ini sudah dilakukan oleh kepolisian dari Polres Tabus Bandung bekerja sama dengan seluruh Polsek yang ada di kota Bandung dan juga bahkan Polda Jawa Barat dan kemudian ini ada sekitar 570 personel yang dikerahkan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan berjalannya untuk mengamankan berjalannya aksi demonstrasi pada hari ini dan memang kalau kami melihat saudara posisi pihak kepolisian ini berada di sebelah kanan dari kemudian jalan di Ponegoro atau gedung DPRD Provinsi Jawa Barat tapi memang hingga saat ini belum ada pihak kepolisian yang terlihat mendekat untuk kemudian melakukan pengamanan dari aksi yang sudah mulai eskalasinya meninggi begitu ya dan juga sudah melakukan anarkisme dan juga pelemparan batu begitu ya selamat menikmati